Tabasudaw, Santun, Mendidik, Mencerahkan Masjid Agung Dar El Iman yang terletak di Desa Madoba, Lusun Ugai, Siberut Selatan, Kabupaten Kepulau Mentawai, diresmikan Senin 13 Desember 2021. Peresmian dilakukan langsung oleh Buya Muhammad El Fisham, selaku Ketua Yayasandar El Iman, kemudian dalam rombongan yang mengikuti turut hadir Ustaz Irwan Abdul Rahman, Ustaz Hafzan El Hadi, kemudian tim Surau TV. Rombongan disambut Ketua Mu'alaf Dusun Ugai, Bapak Syekhullah, kemudian dai Dusun Ugai, Ustaz Anwar Chaniago yang telah banyak membantu kaum Muslimin yang baru masuk Islam di Ugai. Diungkapkan Buya Muhammad El Fisham, pembangunan Masjid Agung Dar El Iman di pedalaman Ugai Mentawai ini telah berjalan sejak bulan Maret 2021 lalu. Membutuhkan waktu 8 bulan hingga selesai seperti saat ini. Pada saat ini, dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita resmi atau meresmikan masjid dari wakaf pemirsa Surau TV yang berlaku oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlupat ganda kepada para pemirsa semuanya, Bapak Ibu yang mewakafkan harta untuk pembangunan ini. Dan kita kembali ketemu dalam program-program pembangunan masjid di Kepulauan Mentawai. Demikian, terima kasih. Saya salam dulu untuk peresmiannya dengan Ketua Pak Saipul, Ketua Mu'alaf, kemudian Pak Anwar Chaniago sebagai dai di tempat ini. Perjalanan menuju Dusun Ugai membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan darat dan sungai. Kemudian, medan yang dilalui sangat berat dan butuh kesabaran yang ekstra. Rombongan melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dan dilanjutkan dengan pompong. Semoga dengan berfungsinya masjid di Dusun Ugai ini, menjadikannya lentera di bumi Sikere, tempat benaunya ilmu sari dan pusat dakwah yang menjadikan mentawai bertauhid kelak. Syaugi melaporkan.